Salam Media Sriwijaya Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bergerak menindak lanjuti informasi viral terkait adanya dep kolektor yang menarik paksa mobil selekram Clara Sinta yang berujung anggota Babinkam Tikmas di bentak-bentak. Dua orang dep kolektor kini telah ditangkap di Jakarta, sedangkan satunya lagi ditangkap saat kabur ke Saparwa, Ambon. Ya, ada yang sudah kita amankan dan akan segera kita rilis ujar dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Henki Haryadi dalam keterangannya, Rabu 22 Februari 2023. Penangkapan dep kolektor itu dilakukan setelah Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran memerintahkan agar tidak ada bibit premanisme yang berani melawan kepolisian. Tiga dep kolektor yang terlibat kasus selekram Clara Sinta tersebut masih diperiksa intensif. Terkait dep kolektor yang viral melakukan penarikan paksa mobil milik selekram Clara Sinta, Henki mengimbau agar segera menyerahkan diri. Kepada pelaku dep kolektor yang terlibat perlawanan terhadap petugas, kami minta segera menyerahkan diri atau kami kejar dan tindak tegas tuturnya. Henki Haryadi menegaskan penangkapan tersebut respons cepat instruksi Kapolda Metro Jaya Irjen M. Fadil Imran bahwa tidak ada lagi premanisme di Jakarta. Negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme. Kami akan tangkap, kami kejar, dan kami tindak tegas setiap aksi-aksi premanisme di DKI Jakarta, kata Henki Haryadi. Ex-kapolres Metro Jakarta Pusat ini mengatakan aksi dep kolektor yang main cegat, main sikat, dan rampas kendaraan di jalan tidak dibenarkan. Dia menjelaskan ada mekanisme hukum yang juga diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi MK. Pihaknya mengimbau agar para preman menghentikan aksinya jika tidak bakal ditindak. Sebelumnya, Fadil Imran meminta kepada jajarannya agar para preman ditindak tegas sehingga ke depannya dapat dipastikan tidak ada lagi menggunakan kekerasan dalam pekerjaannya. Jangan mundur, sedih hati saya itu. Yang dep kolektor macam itu, jangan biarkan lawan, tangkap, jangan... Saya lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam, saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya itu, bolak-balik. Yang dep kolektor-dep kolektor macam itu, jangan biarkan dia lawan, tangkap, jangan pakai lama. Ini kasat serse, kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respon, cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu. Dep kolektor itu kalau ada, ngomongnya kasar. Termasuk yang order itu, siapa itu perusahaan leasing yang order itu? Nggak boleh lagi dep kolektor-dep kolektor yang menggunakan kekerasan, menteror orang. Nggak boleh lagi, saya perintahkan kamu ini.